Kita keserotan lainnya, Saudara Mahkamah Agung mengabulkan judicial review soal pencalonan anggota legislatif mantan terpidana kasus korupsi. Setidaknya ada dua pasal yakni pasal 11 ayat 6 PKPU nomor 10 tahun 2023 dan pasal 18 ayat 2 nomor 11 tahun 2023 soal syarat pencalonan anggota legislatif DPR, DPD, dan DPRD. Dalam intinya, Mahkamah Agung mengabulkan ketentuan adanya jeda waktu 5 tahun bagi ex-Napi koruptor setelah menjalani hukuman jika berniat mencalonkan diri sebagai caleg. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch menyebut mantan komisioner KPK dan juga perlu dem memenangkan gugatan uji materi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 10 dan 11 soal aturan yang dinilai mempermudah jalan bagi ex-Napi korupsi akan maju menjadi calon legislatif. ICW menilai putusan Mahkamah Agung sudah tepat yakni melarang ex-Napi korupsi maju kembali sebelum lewati masa jeda 5 tahun. Putusan MA ini menggabarkan keberpihakan yang clear dari pengadilan terhadap masyarakat sebagai pemilih. Mahkamah Agung menegaskan mantan terpidana korupsi dilarang maju sebagai calon anggota legislatif kalau belum melewati masa jeda waktu 5 tahun. Putusan MA disebutkan secara spesifik. PKPU 10 dan PKPU 11 tahun 2023 sama sekali tidak menggambarkan komitmen dalam mendukung pemberantasan korupsi. Selain itu juga PKPU 10 dan PKPU 11 tahun 2023 tidak menggambarkan pemberian efek jerah pada pelaku korupsi.